Hari ini kita mau memanfaatkan peti bekas buah ya, buah-buahan nih Gratis, bisa diambil di toko buah Nah, kali ini saya memanfaatkan ini menjadi pot tanaman Semua dari barang bekas ya Disini saya punya gorden bekas ya, yang sudah tidak terpakai Boleh juga pakaian-pakaian bekas ya, yang sudah tidak layak pakai Ada juga ini ya, kardus juga boleh Ini karung plastik Oke, yang pertama saya lakukan karena berhubung peti ini ada lubang-lubang Jadi saya tidak mau tanah yang sudah saya masukkan disini nanti keluar Jadi saya lapis dulu beberapa lapis Bisa dari karung plastik kita lapisi Baik yang pinggirnya, permukaan tingginya ini dan juga dasar dari pot Kita lapisi dulu dengan ini Baru dilapis lagi dengan boleh juga kardus ya Kardus yang dipotong-potong sesuai dengan bentuk ini Bentuk potnya Boleh juga kain atau pakaian bekas Oke, kita lakukan sekarang Oke, kita sudah masukkan karung plastiknya Lalu habis itu kita masukkan, kita lapisi lagi dengan kain Oke, maaf agak acak-acakan, ini sudah dilapisi kain Baru kita isi, kali ini kita mau mengisinya dengan sistem hugelkultur ya Hugelkultur itu adalah sistem pertanian dari bangsa Jerman ya Denek moyangnya bangsa Jerman Dengan cara sebagai dasar itu Dia menggunakan kayu-kayu bekas ya Seperti, ini kayu yang dipegang sama bana nih Nah, itu jadi dasarnya itu kayu-kayu bekas, ranting-ranting bekas Itu di bawahnya, lalu ditumpuk dengan tanah Baru dia bertanam di situ Gitu ya Katanya, ini nanti kan akan menjadi nutrisi bagi tanaman itu sendiri Ketika sudah terurai ya Iya, ini nanti pakai kayu kita susun dulu ya Kayu di bawahnya Yuk, bana mau bantu nggak? Mau bantu sayang? Nah, ya Masukin ya, ini kebetulan saya mendapat Banyak kayu-kayu bekas Kayu-kayu yang sudah lapuk Jadi, saya bawa pulang Jadi, berkebun itu Jika ingin efisien, efektif Dan tetap subur Dan tidak Biar ekonomis Kita harus memanfaatkan limbah-limbah Yang ada di alam sekitar kita Gitu ya Kita harus jeli gitu Jadi, kalau jalan-jalan itu Memang harus agak jelalatan sedikit sih ya Jadi, kita harus melihat potensi alam di sekitar kita Sayang kan ini kayu bener-bener tidak dimanfaatkan Bahkan kadang dibakar Kadang diangkut sama Petugas kebersihan di sini Padahal Bisa dimanfaatkan di tempat langsung Terus, bana agak banyak Jadi, harus banyak ya Ini Tuh, bana yang membantu This is my little helper Oh, jangan dibuang-buang sayang Masukin semua ke dalam sini Oke, terus Ini berkebun ini juga kegiatan yang sangat mengasihkan ya Mengajak anak Supaya gak get-getan terus Jauh dari handphone, TV Mau minum Mau minum ya Ya, panas sih ya Ya udah, kebawa dulu ya Oke, kita lanjutkan ya Kita masukkan semua Ini ya Kita masukkan kayu-kayu bekas Lalu kita coba gunting ya Biar lebih rata ini Kelebihan kain yang di sebelah sini Nanti kita tutupi Dwi bagian yang kurang kain Oke Oke, jadinya seperti ini ya Base atau dasar dari pot Yang kita buat ini ya Tuh, dipenuhi dengan kayu Lalu Selanjutnya Nanti di atasnya ini baru kita taruh tanah ya Tanah yang siap ditanami Kalau saya kebetulan punya tanah Tanah-tanah bekas Media tanam yang zaman dulu ini Ya Tuh Ya, ini media tanam zaman dulu Nanti mau kita pakai Untuk dikesinikan ya Oke Di tanahnya ini kebetulan Banyak Banyak ini ya Dulu sempat saya buangin Sampah organik disini Ya, proponnya sistem pengomposan Jadi Jadi banyak Banyak Makhluk seperti ini nih Ya Tuh Lucu ya Ini dia membantu pengurian sampah organik Jadi Biasanya dia hadir Ketika ada sampah organik disini Dan juga tadi saya ketemu cacing Tuh, ada lagi nih Ya Tadi juga ada cacing gede Udah sembunyi kali ya Ya Ini nanti yang akan menjadi media tanam kita Sebenarnya ini juga bisa dimanfaatkan Untuk Pembuangan sampah organik ya Atau daun-daun kering Karena sudah ada Apa Makhluk tanahnya juga ya Yang siap untuk menguraikan sampah organik kalian Gitu Jadi ini Multifungsi sebenarnya ya Tapi Sepertinya saya mau Memanfaatkan ini Untuk Media tanam saja ya Kebetulan Banyak yang harus ditanam Jadi Nggak jadi dijadikan komposter Ya Kita tanami saja Ini tadi sudah saya siram Dan saya mau Menanam Memindahkan Ini tanaman Lenca Ya Jadi Paling dua pohon ya Saya pindahin ke sini Kenapa Yang Tengah Menana Menana Jangan Menana 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 Di sini kita pilih saja ya Karena berhubung potnya cuma sedikit Jadi kita pilih yang paling bagus saja Oke Yang ini juga kita pilih yang paling besar saja ya Oke Boleh deh tiga Nanti kita lihat perkembangannya ya Yang lainnya jadiin pupuk saja Oke semoga subur tanaman rencanya Oke ini hasil berkebun kita Di atas tapak peti Oke semuanya Mari semangat berkebun organik Di rumah kalian masing-masing ya Dan semangat menjaga bumi Sampai jumpa di video selanjutnya